Terima kasih. Nyokap gue lagi sakit dari Tante Yuni. Amalnya kapan Tante Yuni nelfon lo? Gue tuh sama Tante Yuni udah gak perlu lagi telepon-teleponan. Cukup hanya dengan telepati. Sekarang, lo udah percaya kan sama kehebatannya Tante Yuni? Lo ingin apapun juga bisa, Susi. Apa aja, apapun juga yang lo mau, pasti bisa. Kak, tanggung liat ini, Mak? Ya, Mak. Kiriman bunga untuk siapa? Buat Mama. Dari siapa, Kak? Mama liat aku sendiri. Tapi, orang yang masih di depan kok, nungguin Mama. Yifan? Dia. Iifan! Iifan! Surabah baru sama. Masya Allah. Kak, pengamulan cepat, Kak. Ya, Mak. Kamu mau lihat sama, Revan. Aku... Aku... Pak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Ren Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Paranormal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Mening Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 Ma Papa belum siuman juga ya, Ma Belum, sayang Kalian mendingan pulang aja ya Udah malam Percuma nungguin disini Biar Mama aja nungguin Papa Gita sama Dwi Malam ini nginep di rumah Mama aja Kamu jagain ya, Kak Yang jagain Mama disini siapa? Ya, Mama kan gak perlu dijagain, Kak Nanti kalau Vivi dateng Terus dia macam-macam sama Mama Udahlah, Mama bisa jaga diri Mama kok Yang penting kalian baik-baik di rumah Kamu jagain adik-adik, ya Ya udah deh Ayo Dwi, Ayo Gita Kalau ada kabar baru tentang Papa Mama langsung kabarin kita ya Pasti sayang Ayo Gita Dwi, Gita Nanti ya, jangan luput Udah, Ma Dwi, Gita Di mana nih? Susi Om Andi Buka Buka pintunya, buka Keluarin gue dari sini Buka Tolong Tolong Buka 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 pintunya Tolong Tolong Suara kamu akan sejadikan bukti Bahwa kamu ada di tangan saya Kamu akan sejadikan sandera Untuk menghentikan perbuatan mama kamu, Sus Ya Tuhan Selamatkanlah Ivan Jangan pisahkan Ivan dari kami Orang-orang yang mencintainya Jangan pisahkan Ivan dari saya Saya tidak mau kehilangan Ivan Saya tidak bisa hidup tanpa Ivan Kamu harus sembuhan Kamu harus kuat Demi aku Demi anak-anak kita Jangan tinggalkan kami, Ivan Om Om Andi Om Andi buka Buka pintunya Kenapa om buat Susi kesini Om Om Andi Susi mau diapain Om buka Buka pintunya Om Om Andi Om Om Andi buka pintunya Om Keluarin Susi Halo Vivi Kalau kamu mau anak kamu selamat Temui saya di kantor jam sembilan Andi Saya sudah ngeduga ini semua perbuatan kamu Kamu sengajakan ngerekam suara Susi minta tolong Terus kamu naruh TV recorder depan apartemen saya Ya kan Bagus kalau kamu sudah tahu Kalau kamu mau Susi selamat Kamu bodoh Andi Kamu pikir saya peduli dengan keselamatannya Susi Kamu salah Kalau terjadi apa-apa dengan Susi Justru saya malah senang Saya lega Itu berarti semua warisannya Susi akan jatuh ke tangan saya Ibu macam apa kamu Kamu benar-benar monster V Kamu gak peduli sama keselamatan anak kandung kamu sendiri Perempuan itu betul-betul iblis Nyawa anaknya sendiri pun sudah gak peduli lagi Yang dia pikirkan hanyalah dendam dan harta Kalau Vivi gak peduli sama Susi Lantas apa yang harus saya lakukan sama Susi sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia Ivan Dia Kamu gak usah ngomong apa-apa dulu Aku panggil dokter ya Dia Kenapa Van? Kalian-kalian saya Kenapa sakit? Wajar Kamu kan baru di operasi Bukan Bukan sakit yang saya rasakan Justru sebaliknya Saya gak bisa merasakan apa-apa Saya Tidak bisa menggerakkan tangan kanan saya sama sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton